Oke guys, selamat malam kembali lagi bersama Mamayo Bola Seperti biasanya, saya akan menyajikan berita-berita bola sepak terbaru hanya untuk kalian semuanya guys Namun sebelum lanjut, baiknya kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu Like dan senyal, terberikan komentarnya ya Kapten GDT Jordi Ahmad dikabarkan bakal meninggalkan pasukan Harimau Selatan itu guys musim depan Selepas mendapat tawaran daripada Klub Turkiye yaitu Trabzonspur Perkara itu dikongsikan oleh salah seorang penyokong dalam grup Facebook Stadion Indonesia Yang menyatakan Jordi dipercaya tertarik dengan tawaran daripada Trabzonspur Pemain kepasangan Indonesia itu sebelum ini beraksi bersama LGD Espanol, Rayo Felicano, Swansea City, Real Betis, dan Kas Yuban Jika perkata itu betul terjadi, ia akan membaksa GDT mencari pengganti sesuai untuk menggalas tugas yang akan dikatikan pemain berusia 31 tahun itu guys Akankah Jordi Ahmad akan memiliki gaji yang lebih besar dengan meninggalkan GDT Ataukah dia akan terus setia bersama Harimau Selatan itu guys Keadilan Jordi dengan prestasi menajukan di GDT mengetepikan pertahanan GDT lain Daripada terus menjadi pilihan Estibal Solari Pemain berusia 34 tahun itu mempunyai banyak pengalaman bersama beberapa pasukan seperti di Eropa dan Asia guys Kita tunggu saja ya Oke itu saja untuk kali ini Jangan lupa subscribe, like dan senyata, dan komentarnya Terima kasih Salam Mabayu Salam Mabayu